hey what's up guys and welcome back again to my channel so guys kali ini gua bakal ngebuat tutorial lengkap dari otodash guys ya yang mana kemarin gua tuh cuma ngebuat org grinder sama android guys ya dan kali ini gua bakal nambahin tutorialnya lagi di mana gua bakal ngebuat mesin farm kelpnya guys ya jadi gimana caranya pak kelpnya itu bakal jadi bahan bakar guys dan bahan bakarnya bakal menuju ke sini guys ya jadi kali ini bakal gua lengkapin dengan tutorial kelpnya guys oke sebelum kita lanjut ke videonya guys buat kalian guys jangan lupa tekan tombol subscribe nya dulu guys like video ini dan juga share video ini ke temen-temen kalian karena itu sangat membantu saya untuk tetap semangat upload video setiap harinya guys ya oke kalau gitu guys kita langsung saja menuju ke tutorial guys oke guys pertama-tama disini kita bakal mau ngebuat tempat farm kelp dulu guys ya seperti yang kalian tahu farm kelp itu pakai redstone guys ya dan disini kalian tuh bisa apa sih namanya bakal dapet bahan bakar setiap waktu dengan kelp ini guys tanpa kalian isi bahan bakar lagi coy ya untuk robot-robotnya guys jadi disini tuh robot kalian itu butuh bahan bakar untuk miningnya coy jadi kalau tanpa bahan bakar ini gak bakal terisi batu dan gak bakal berubah jadi gravel guys tapi guys bayangkan kalau kalian tuh bisa ngebuat namanya auto farm kelp 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 itu bakal tumbuh terus coy dan ketika tumbuh bakal berubah jadi bahan bakar guys ya tapi tenang aja guys disini ada prosesnya karena ya you know guys semuanya butuh proses guys ya pertama-tama kita bakal buat farm kelpnya dulu guys tentunya kita bakal butuh piston ya piston observer sama redstone guys redstone sama observer ya jadi kita cuma butuh ini doang ya enggak butuh yang lainnya coy nah kita buat kayak gini ini disini disini kita bakal ngebuat area farm kita pakai gelas aja guys biar makin cantik guys terus kita pakai apa sih namanya kelp ya kelp Oke terus bucket bucket of water guys oke no kita buat kayak gini kita buatnya kalian bisa setting kayak gini ya gimana sih caranya ngecek ngecek panjang ininya yang ngecek panjang yang lo butuh ini tuh lo pertama kayak gini dulu oke anggaplah kayak gini nih ini tuh desain gue ya kalian bisa buat bervariasi farm kelpnya serah kalian aja gue buat farm kelp kayak gini guys oke panjangnya sampai disini guys ya jadi kalian bisa setting panjang farm kelpnya segini juga guys oke kita bakal tutup dulu sini nah lo buka lo bisa pakai dua slot untuk farm kelpnya jadi lo bisa buat dua kayak gini guys dan disini tuh penuh dengan rest tone guys ya nah berikutnya kita bakal pasang ininya guys gue saranin kalian tuh pasang ininya pas di atasnya guys ya dan kalian tuh jangan pasang satu aja guys kalian pasangnya masing-masing setiap kayak gini guys karena ketika ada yang panjangnya udah lebih kalian bisa atur lagi coya nah kayak gini guys ya jadi panjang capnya itu maksimal cuma sampai disini guys dan berikutnya kita bakal buat di atas lagi sini kita bakal buat ambil sleep dulu guys sleep ya nanti ini sleep ada kegunaannya juga guys kita atur di sini masing-masing satu pas diarah piston guys di pistonnya ya kena kasih pistonnya gitu dan sarang gue guys kalau server kalian ada reston kalau kalian jangan pasang restonnya dulu guys ya kalian pastiin semuanya udah mantep gitu itu dari segi air dari segi apa udah mantep baru kalian tanam pasang reston nanti bakal ke apa sih ketrigger dan eh apa sih reston kalian bakal kena santet guys ya karena ketrigger karena ke detect ini guys apa namanya reston clock reston clock itu adalah reston yang modelnya empat kayak gini guys kayak gini guys ya mana ada ini dia tuh bakal berputar-putar terus nyala terus yaitu reston clock dan itu faktanya emang bikin berat server guys ya jadi kalian bisa atur dulu semuanya kayak gini bersetak kayak gini kalian pasang kelpnya jadi panjangnya cuma segini doang ya pasang kelpnya guys kalian sih bisa tinggiin ke atas lagi coy cuman kalian mesti turunin lagi ininya kalau gak saran gua kayak gini aja coy ya udah kayak gini guys berikutnya kalian kasih slab disini guys kasih slab terus slab 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 jadi brunkit itu kayak buat farm kelp biasa guys ya ini farm kelp biasa nah kayak gini guys terus kalian bisa kasih air disini mengalir kedepan kalian bisa hancurin disini guys dan ketika kelpnya hancur yang bagian sini bakal mengalir kedepan sana guys ya jadi bakal mengalir ini sangat estetik sekali guys sangat amazing sekali coy ya berikutnya kalian kasih reston di sini coba kita hancurin satu aja nanti guys ya apakah mengalir ada no men oke kita pasangnya disini 2-2 ya tuh tuh oke kita mau lihat disini guys tuh mengalir kedepan guys ya dia bakal menuju beli kedepan nanti bakal ngambang gitu coy dan ketika ngambang ini bakal disini kalian bisa kasih hopper guys ya kalian bisa kasih hopper disini guys tapi kalau saran gua kalian boleh pakai salah satu item dari slime fun untuk ngedapetin ininya guys ngedapetin item-item ini guys jadi kalian bisa buat dua nih satu disini juga guys kalian bisa buat dua bisa buat di atasnya terus bisa buat di belakangnya ini lagi kalian atur aja coy disini kalian bisa buat dua nih anggap disini dua atau anggap lah kalian ambil dari tingkat-tingkat sini guys ya kalian simpan hoppernya disini air ininya kalian arahin menuju ke sini guys jadi kalian bisa buat tempat jadi satu disini dua tiga dan empat guys you know maksud gua disini kalian bisa pakai ini guys ya Oh magical gate gate sini ada namanya infus that over ya jadi ini ketika lu masang infus ini ketika ada hitam guys eh anggaplah kalian tuh bisa pasang hoppernya disini guys nih kalau pasang hoppernya sini hitam semua yang di radiusnya ini bakal kehisap bakal masuk kesini guys ya dan juga alasan gua guys kenapa eh observernya disini guys karena kita bakal buat miring kayak gini guys dan ini kalau udah apa sih namanya ininya tumbuh sampai di atas guys ini ini airnya bakal jadi apa sih namanya bakal jadi datar gitu guys bakal datar lagi kalau kita pakai satu ini makanya kita pakenya banyak gitu guys ya jadi nggak bakal datar tetap tetap jatuh kesana coy dan kalau kalian pasang hoppernya disini kalian bisa atur ini tuh airnya bukan menuju kesini tapi malah sebeliknya guys ya airnya kita atur sini dan menuju kesini kita harus kasih slab disini guys sebelum kita kasih air biar ininya bisa mengalir gitu guys ya dan begitu pula yang di empat nanti disini guys yang disini bisa menghadap ketengah ini juga ada ketengah dan yang disini menghadap ke kiri guys ya airnya ya dan bakal bertumpu di tengah dan disini nanti hoppernya bakal berada coy andaikan ya andaikan ya soalnya bakal buat lagi jadi butuh waktu disini dan setelah itu kalian bisa kasih cargo manager guys disini kalian kasih chest gitu guys kasih chest terus ada cargo manajer gitu lanjut guys kalian bisa kasih chest gitu kan terus di chestnya ini kalian kasih cargo manager yang bisa connecting kesana guys bisa juga atau kalian bisa juga buatnya di depan aja sebelah sini ini kan ada tuh nggak kehisap tuh simpan disini langsung kehisap guys ya jadi tanpa kalian arahin tanpa kalian simpan hoppernya langsung disini bakal langsung ngehisap gitu guys jadi sangat efisien sekali guys ya kalian simpan chestnya disini gitu kan terus kalian simpan sini nya apa sih hoppernya jadi ketinggiannya itu maksimal dua guys ya tapi sebenarnya sih kalian nggak apa-apa sih meskipun itemnya jatuhnya di bawah sini guys ini nanti lama-lama bakal naik ke atas gitu coy dan ketika udah ketinggian sesuai udah disini itu bakal langsung kehisap guys ya jadi saran gua kalian bisa aturnya nggak usah terlalu tinggi juga sih kayaknya ya kayaknya nggak beli terlalu tinggi guys kalian settingnya sini aja nih udah mantep nih udah pas patah buat gue ya nah dan ini tuh kelpnya bakal terus ngefarm dan disini kita bakal ngebuat item berikutnya guys dimana item itu bakal ngerubah kelpnya menjadi dried kelp guys ya jadi itemnya bakal berubah jadi dried kelp dan dimasak gitu coy dan kita nanti butuh item untuk ngepress itemnya ya jadi pertama-tama kita bakal butuh ini guys ya electric machine kita bakal butuh namanya electric furnace ya ini furnace biasa guys jadi untuk masa kelpnya menjadi dried kelp guys ya jadi kelp kering ya udah mateng gitu guys ya kita bakal pakai itu dan juga kita bakal pakai electric press jadi kita tuh nggak perlu pakai namanya auto crafter vanilla untuk ngebuat item ya kan ini mahal banget itemnya mahal banget butuh blistering ingot tapi kalau electric press tidak guys ya dan kegunaan dari electric press itu sendiri guys ini tuh bisa ngepress beberapa item tapi nggak semua jadi dia tuh bukan ngecraft item ya kalau lu mau ngecraft item kayak contohnya lu mau buat pedang pedang kayu lu pakai auto crafter itu bakal otomatis ngebuat itemnya tapi kalau untuk ini beda lagi coy ya electric press itu cuma beberapa doang fungsinya tapi ini bisa mengubah stone cam menjadi cobblestone flint menjadi cobblestone dry kelp menjadi dry kelp block yang mana bisa jadi bahan bakar guys dan kalian udah lihat nih kita bakal butuh cargo manager lagi guys konektor cargo dan output dan input guys nah disini kita bakal pasang inputnya soalnya inputnya masih aman sih kita pasangnya dimana guys ya sini kali ya nah bisa connect disini guys kalian pasang input disini jadi kelpnya bakal keluar dari sini guys hasil kelpnya bakal keluar biar ada ruang gitu guys oke kita pasang input disini sama disini nih yo tadi kayak gini coy atau kalian bisa buatnya ngambang aja gitu coy kalian bisa buat ngambang kayak gini kalau gue sih biasanya memaksimalkan konektor ya kalian pasang disini terus pasang disini ya mana sih sini ngambang aja gitu kalau gua ya kalau gua ya serah kalian deh kalian bisa atur sesuka hati intinya gimana konektornya konek ya nih jaringan terakhir 7 gue bakal set up ini berarti jaringan ininya 8 guys ya oke jaringan terakhirnya 8 guys dan kita bakal set up set up lagi yang tingginya bakal keluar gitu coy bakal keluar jadi ini jaringan 8 dan yang boleh ngalir itu kelp doang ya gue saranin kalian atur kayak gini karena kemungkinan nanti ini bakal ngetangkep hitam hitam lain dan bakal masuk ke sini guys jadi jangan ya jadi yang masuk kelp doang yang bisa mengalir di channel 8 kelp doang disini outputnya lo setting ke channel 8 juga guys biar yang masuk set up doang nih oke kelpnya udah masuk ini belum ada elektrik guys jadi kita kasihkan aliran elektrik dulu guys dua-duanya butuh elektrik ya 1 2 3 4 5 6 dan juga sini aja gak apa-apa sih ini sih mudah buatnya ya banyakin aja coy udah ada aliran elektriknya guys dan sekarang udah bekerja ngasilin dry kelp nah dry kelpnya ini kita mau ubah menjadi apa sih namanya guys menjadi dry kelp block jadi kita setting lagi channel 9 terus kalian blacklist aja menuju ke sini sebelah juga guys dan sini bakal masuk ininya dan disini ini kita atur ke channel 10 channel 10 kita blacklist aja karena udah dijamin ini bakal ngebuat dry kelpnya menjadi dry kelp blok ya guys ya menjadi blok dan itu udah bisa jadi bahan bakar guys dan kita atur menuju ke sini guys ya ke penyimpanan bahan bakar ya channel 10 guys oke oke jangan 10 curin udah gak guna ini guys udah gak guna dan ini tuh bakal otomatis guys ya kalian bisa atur kayak sini channel ini bisa disini guys atau kalian bisa simpan disini juga bisa seperti yang gue bilang kemarin sini juga bisa guys gak apa-apa dairnya gak masalah guys nih kalian bisa atur ketiga-ketiganya ini tuh menerima kelp blok tapi kalau fun kelp kalian masih sedikit gua saranin gak usah gua saranin kalian satu aja dulu fokus ke satu aja karena nanti kalau nggak bisa contohnya nih ini tuh butuh bahan bakar tapi ini nggak mampu gitu untuk mendutupi bahan bakarnya robotnya bakal mati guys ini ada di bahan bakarnya kan itu robotnya bakal mati jadi gua saranin banyak-banyakin kelpnya gua aja udah 6 yang udah 6 far kelp itu belum bisa nge-carry satu cobblestone ya satu ini coy Android gitu guys jadi buat banyak-banyak kelpnya biar bisa ngasih banyak ini kelp dan bisa ngasih bahan bakar untuk ini guys dan juga guys kalau kalian udah udah banyak fun kelp kalian bisa atur semuanya ini ke channel 10 dan disini kalian bisa atur round robin mode guys biar pembagiannya secara rata guys ya nggak ada yang kurang nggak ada yang lebih guys jadi robotnya bisa bekerja terus setiap waktu coy ya kayaknya sih untuk ini untuk farm auto kelp versi lengkap udah kayak gini ini tuh bener-bener udah lengkap banget guys kalian udah nggak perlu ngecek ngecek lagi ngisi graver lagi nggak usah ngesib bahan bakar tapi kalau contohnya kalian punya banyak batu nih stone nih kalian bisa isi stone aja isi gravel isi bahan bakar juga guys ya karena gua kadang kayak gitu ya dan juga guys saran gue guys disini gua ada beberapa fitur lagi gua tambahin buatan gua guys jadi disini tuh seperti yang kalian lihat nih electric press bisa mengubah apa sih flint menjadi cobblestone disini kan ada flint nih guys disini ada flint nih mau basir gitu guys flintnya dibuang ya jadi gua bakal saranin kalian pakai beberapa item ini itu namanya cargo advance gitu guys ya cargo advance gitu yang mana ini kegunaannya bisa nge-sortin beberapa item contohnya nih gua ada ini disini guys gua simpan dulu ya disini gua ada pembuang sampah biar nggak penuh guys stress can terus disini ada chest karena ingot itu iron ingot kalian bisa aja nih kumpulin iron ingotnya lumayan bisa jadi ini kan bisa dijual gitu jadiin iron lagi jadi kalian kasih cargo output advance advance juga terus disini kalian set up satu disini setelah kalian dimana sih letaknya gimana kalian bisa pasang disini aja guys disini pasang konektor seluruh dengan yang gini kan ini terus kalian pasang electric press nya entah kalian berapa aja nah setelah itu kalian bisa pasang disini konektor juga dan konekinnya gitu coy minggir loh anjir ganggu aja orang lagi kerja pula kalian pasang saran gua kalian bisa kalau kalian mau banyakin ininya guys kalian bisa pasang semuanya ini cargo not output advance ya karena yang advance itu kalian punya fitur untuk memfilter item nih contohnya tadi channel terakhir berapa sih channel terakhir itu butuh butuh 10 guys butuh 10 guys ya jadi kalian tuh bisa pakai channel 11 disini guys channel 11 bisa lewat adalah ketiga item ini guys bisa lewat ketiga item ini waitlist nah disini tuh kalian bisa bisa atur lagi gitu coy kita dulu guys nah disini tuh contohnya kelai kelai itu bisa kalian kelai sih bisa kalian gunakan guys ya kalian bisa buat klienya menjadi blog terus kalian buat kalian bakar guys terus jadi terrakota dan terrakota itu bisa jadi lava guys ya di sini guys ya blog terrakota kita bisa jadi lava untuk sekarang sih kalau kalian belum butuh banget kalian bisa buang aja langsung gitu coy kalau kalian butuh nanti mungkin kalian biar bisa buat itemnya auto-auto ini lagi coy entahlah setelah kalian aja bisa kalian serah cutting guys tapi untuk sekarang kita bakal buang aja klienya dari channel 11 jadi gak bakal numpuk disini guys ya nah channel 11 guys klienya bakal langsung dibuang ya oke terus berikutnya disini kita bakal kasih output juga kalau kalian kalian mau nya satu advance output aja kalian bisa pakai chest guys ya tapi chest itu bakal memakan channel lagi guys ya you know maksud gua itu kayak gini guys ya kenapa kita anggap disini ada konektor lagi guys semuanya ada konektor ya nanti kepake jatanya ini atau enggak kalian bisa buat chestnya kayak gini nih simpan 1 chest aja disini pakai cargo advance gitu guys satu doang untuk untuk yang ini guys ya tapi itu bakal butuh channel lagi coy jadi kalian bisa pasang di sini flintnya gitu coy terus channel 11 oke channel 11 ya terus di sini kalian bisa pasang iron ingot channel 11 guys nah ingotnya bakal turun ke di sini guys ini enggak kerja lagi enggak jalan lagi enggak tahu ada error guys ya kacangin aja intinya set up kayak gini channel 11 waitlistnya yang boleh keluar ini terus di sini channel 11 juga waitlistnya kelebal bakal dianjurkan kelebalnya di sini bakal keluar iron dan di sini bakal keluar flint guys nah di flint ini kalian bisa kasih channel lagi coy ya ini berarti betul-betul channel ya nah kalian bisa gedein chestnya di sini aja kayak gini di sini kita kalian kasih input lagi dan di sini kalian udah pakai cargo note input biasa guys ya jadi bukan bukan lagi advantage gitu jadi kalian bisa banyakin electric piersnya tapi serah kalian aja mau pakai cargo note langsung tanpa tanpa perantara tapi kalau kalian nggak mau pakai kalian nggak mau pakai cargo note advance kalian bisa pakai perantara aja coy ya itu cara hematnya guys tapi memakan banyak channel menurut gua guys ya di sini kalian bisa atur nih di sini oke maksud ini kalian bisa atur ke channel 12 yang boleh keluar itu adalah flint guys set up aja flint ke channel 12 dan di sini tuh menjadi channel 12 guys jadi flintnya bakal keluar ke sini dan flintnya bakal diubah menjadi cobblestone guys dan setelah itu kalian buat input lagi di sini 2 dan inputnya ini bakal mengarah ke sini lagi coi coi ke channel 7 guys ya kalian atur round robin mode dan kalian atur channel 7 blacklist oke channel 7 round robin mode blacklist dan semua hasilnya ini ini bakal jadi cobblestone guys dan itu itu lebih efisien lagi dari segi gravel ya karena jujur guys Autodust itu punya banyak flint dan flintnya itu kadang kalian harus membersihin lagi atau kalian buang aja langsung di sini itu rugi guys tapi kalau emang kalian belum punya electric press kalian nggak usah kalian nggak usah pakai electric press dulu tapi setelahnya kalau udah ada kayak gini fix guys efisiensinya bertambah guys karena hasil dari gravelnya yang mana menghasilkan flint flintnya berubah jadi cobblestone lagi coi ya dan oke Autodust kamu udah sangat lengkap cukup sekali kalian cuma tinggal butuh nambah farm kelpnya bisa ngasihin banyak kelp ya kalian bisa buat kelpnya satu tingkat kayak gini guys gimana sih caranya oh kalian bisa buat kelpnya kayak gini biar itu tuh nanti kalian aturnya kalian atur aja ketinggiannya gitu coi ya ketinggian air ininya itu mengalir cuma sampai di sini doang gitu guys lo ngerti nggak masuk gue guys oke bentar ya biasanya sih gue rada dulu pada jaraknya guys gue setting dulu guys kita bakal ambil bucket kalian bisa atur airnya biar menyatu lagi di sini guys dan dibawahnya ini bakal ada nama ada ininya coy ya ada farm kelpnya gitu guys jadi kalian tinggal atur aja ketinggiannya mungkin tingginya dikit satu kali gitu kalian bisa atur tingginya tuh lebih satu kali kayak gini guys secara kalian intinya mungkin kemungkinan ya kemungkinan yang berdua kayak gini ya nggak apa-apa sih seluruh juga intinya yang di atas ini bakal menjadi pembuangannya dan mengalir mengalir wujud kesana guys ya kalian bisa atur panjang aja dan begitu pula seterusnya guys ya intinya eh kalian banyakin aja farm kelpnya biar bisa ngisi bahan bakar secara otomatis guys ya oke guys jadi untuk video tutorial kali ini cukup sampai di sini aja ini kayaknya autodax udah versi paling lengkap menurut gua udah nggak ada tambahan lagi gua udah nggak tahu mau tambahin apa palingan kalian tinggal tambahin farm bles aja ya kalau kalian mau guys ya karena kalian bisa ngancurin bles B kalian bisa ngeambil farm bleskan bisa bawa ke rumah kalian kalian atur aja gitu coy intinya jangan lupa banyakin kelpnya aja biar bisa ngasih link banyak kelp guys ya oke thank you for your money udah nonton untuk video kali ini cukup sampai sini aja jika kalian ada tutorial-tutorial baru yang pengen kalian mau tapi nggak tahu caranya kalian coba komen aja guys kalau emang gua tahu gua bakal coba ngebuatin kalian tutorialnya coy ya thank you for your money udah nonton see you tomorrow guys jangan lupa selalu support channel ini dengan cara subscribe like dan juga share video ini guys ya agar gua tuh semakin semangat untuk bikin konten-konten terus guys ya kalau gitu guys bye 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 gae